dan permusuhan iblis permusuhan iblis ini sudah sejak awal bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca di surat Al-Baqarah di bagian awal itu dan ketika rohmu berkata aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketangkasan Adam dan Adam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan ilmu pengetahuan dan pada saat itu para malaikat diminta untuk sujud para yang hadir pada saat itu diminta untuk sujud dan ternyata iblis tidak mau sujud kenapa iblis tidak mau sujud karena iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia iblis sombong maka sejak itulah permusuhan sudah dimulai mengatakan aku lebih baik darinya Allah ciptakan aku dari api dan Allah ciptakan dia dari tanah ini iblis menggunakan kias sehingga kalau boleh jujur makhluk yang pertama melakukan kias itu adalah iblis tetapi kiasnya kiasnya kias bautil kias boleh tidak dalam islam boleh kalau kiasnya kias yang hak kias yang benar kias yang sorry kias yang jelas tapi kalau kiasnya kias farik kias yang berbeda dua hal yang tidak sama kiasnya kias bautil maka itu tidak boleh adapun kiasnya iblis itu adalah kias yang bautil maka benar sekali kalau ada yang menyebutkan awaluman kosa fahuwa iblis bahwa yang pertama kali melakukan kias itu adalah iblis tahu kias ya kias itu analogi jadi dia iblis buat analogi apa analoginya dia mengatakan ana khairum minhu aku lebih baik dari adam kenapa lebih baik dia mengatakan api lebih baik daripada tanah aku dari api api lebih baik daripada tanah berarti iblis lebih baik daripada adam ini namanya analogi atau namanya kias nah di dalam agama kita agama islam salah satu sumber hukum yang kita ambil itu adalah Al-Quran kemudian hadis nabi kemudian ijma kesepakatan ulama yang keempat adalah kias atau analogi yang benar ada pun analoginya iblis ini farik dua hal yang berbeda ini kiasnya batil kenapa batil coba kita lihat lebih baik mana antara api dengan tanah setelah kita gali lebih dalam ternyata tanah lebih baik daripada api segala sesuatu yang didatangi oleh api dia akan terbakar dia akan terbakar sementara tanah ini menyuburkan tanah ini menghidupkan tanah ini menyejukkan sementara api itu membakar api itu menyiksa maka tidak selamanya api itu lebih baik daripada tanah bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatil Allah sehingga kiasnya itu disebut kias batil bukan kias yang benar maka tanah menjadi tempat tinggal tanah menjadi tempat tumbuh tanah menjadi banyak hal disana yang sifatnya positif sedangkan api itu bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatil Allah kita mengakuinya ada sesuatu yang positif disana misalnya energi dan lain sebagainya tetapi ingat bahwa api ini membakar api ini membinasakan api ini menyiksa dan seterusnya sehingga tidak benar apa yang dikatakan oleh iblis